sendiri bertentangan saudara biasanya melalui agak keras sedikit membandingkan kita orang Sunda tetapi saya bersyukur kepada Tuhan dan bukan cuma itu saya tadinya orang seberang saya muslim suami saya Kristen selama 10 tahun saya berumah tangga dengan keyakinan yang berbeda tetapi saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saya boleh mengenal yang namanya Kristus saudara memang Tuhan proses selama 10 tahun yang namanya kita berbeda yang satu ke kanan, yang satu ke kiri kalau dipikir memang pada saat itu suami saya memang belum hamba Tuhan karena kita masih berbeda saya percaya kalau Tuhan sudah mempertemukan saya dengan suami saya itu semua ada rencana Tuhan dan satu-satu yang dikasih oleh Tuhan memang selama 10 tahun waktu itu suami saya kalau dipikir ya dengan apa dia bekerja bukan cuma sebagai pegawai biasa sebagai pegawai biasa yang namanya manajer pasti penghasilannya agak lumayan ya tetapi itulah yang namanya kita belum sehati belum apa belum satu tujuan seperti apa ya kita seperti mengumpulkan uang yang tidak apa ya pada lubang pada kantong yang berlubang tidak ada hasilnya dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan puncak terakhirnya saya mau apa menginjak 10 tahun waktu itu kurang beberapa bulan akhirnya suami saya katakan begini sekarang saya mau sekolah Alkitab kaget saudara saya bilang ha ngapain kamu sekolah Alkitab ya pokoknya dia apa dia gak bilang sama saya saya mau cerai ya tidak pokoknya kamu nanti saya siapkan modal apa saya kasih rumah saya udah gak mau ini lagi akhirnya saya berpikir oh Tuhan berarti dia nanti mau jadi pendeta kali ya karena saya kan gak mengerti karena saya masih apa karena saya Islam saya gak tahu memang dalam rumah tangga saya kalau apalagi kalau seperti sekarang ini apa bulan Romadil gitu saya rindu untuk saya selalu pergi ke masjid tetapi ya itulah yang namanya satu suami saya kalau dia percaya dengan Yesus dia seperti juga menghalang-halangi untuk saya pergi ya apalagi dengan waktu itu dengan dua anak dua waktu itu jadi benar-benar memang tidak ada dalam mesjaka kalau kita berlainan satu ke kanan satu ke kiri sampai anak saya yang pertama dia kalau di sekolah dia tanya sama gurunya Fiani kamu agamanya apa bingung udah dia mau jawab apa kadang kalau ditanya dengan keluarga saya atau saya kamu agamanya apa Islam tapi kalau ditanya dengan keluarga dari suami saya kamu agamanya apa Kristen akhirnya dia bingung saya tetap saya tetap namanya dengan keyakinan saya saya tetap ajarin dia sholat saya ajarin pokoknya namanya mau puasa saya ajarin semua-semua saya ajarin yang namanya seriat Islam saya ajarin dengan anak saya sampai suami saya bingung kamu tahu ya baca-baca ini kamu tahu akhirnya apa saudara ya puncaknya itu saya bilang tadi pas memasuki tahun yang ke-10 akhirnya saya bertanya dengan suami saya Pak kita ini hampir 10 tahun rumah tangga tetapi kan kita gak nikah di gereja gak nikah di KUA jadi kita seperti kayak berjina aja ya selama 10 tahun saya bilang gitu terus ya kamu pikir aja sendiri dia bilang kamu pikir aja sendiri jadi gimana ya saya saya yang tanya jadi saya harus bagaimana saya gak mau hidup saya ini gak berkenan dihadapan Tuhan ya akhirnya saya tanya dengan suami saya bagaimana kalau misalkan kita dikati gereja saya bilang begitu dengan suami saya akhirnya suami saya katakan kalau kamu mau nikah di gereja kamu mesti baptis nanti jadi berarti saya mesti Kristen dong ya mau gak maulah akhirnya apa saudara-saudara saya bergunggu saya tetap sholat waktu itu sesuatu tahajud saya minta kepada ya dengan keyakinan saya yang lama saya bilang ya Allah tunjukkanlah agama mana yang mesti saya ikuti saya percaya kalau saya bertanya dengan keluarga saya pasti mereka dia yang benar ya pasti Islam yang benar tetapi saya bertanya juga dengan keluarga suami saya pasti dia juga katakan dia yang benar akhirnya saya bergumur saya minta saya sholat tahajud malam-malam saudara biasanya tengah-malam orang-orang saat tidur saya sholat saya minta ketunjukkan di luar ya Allah tunjukkan mana yang harus saya pegang mana yang harus saya ikuti saudara di saat saya sholat saya padahal di rumah tangga saya yang namanya salib aja kalau cuami saya panjang salib saya singkirin karena saya buang itu salib begitu pun al-bita gak pernah saya pegang selama 10 tahun hampir 10 tahun gak pernah saya pegang begitu pun kalau suami saya setel lagu-lagu rohani jangan keras-keras pelan-pelan aja saya katakan begitu begitu pun dan kalau di TV ada juga siaran sholat atau ngaji begitu dia juga bilang kecilin dong pokoknya namanya namanya gamis gata ini gak ada akhirnya saudara setelah saya sholat-sholat saya herannya ya saya katakan Allahuakbar di sajadaya kita kan biasanya sholat pakai sajadaya kok akhirannya seperti ada gambar Yesus padahal saya gak tahu yang bagaimana namanya Yesus saya gak tahu saya bilang kenapa ya saya akhirnya terus terus saya bertanya dengan diri saya ya Allah tolong kasih tahu apa yang harus saya ikuti akhirnya saya gak tahu saya bilang suami saya ayo sekarang kita ke gereja padahal saya ke gereja dikatakan Tim dapet salam dari siapa dari Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus akhirnya akhirnya kebetulan ibu Kembala Lengkong saya waktu itu suami saya bergereja di Jalan Mangga dengan Tante Lengkong Tante Lengkong datang dia berdoa mendoakan kami berdua walaupun waktu itu saya belum percaya sepenuhnya yang saya cuma sekedar namanya suami Melayu bergereja di situ saya cuma membantu dia kebetulan yang dipercayakan oleh Tuhan jadi bendahara gereja akhirnya tugas saya saya bayar listrik bayar air bayar telkom setiap bulan saya yang lakukan itu padahal saya bukan yang namanya pengikut Yesus bukan tetapi itulah satu anugerah Tuhan akhirnya setelah saya kebetulan ada ibadah ucapan syukur di Jalan Mangga saya ikut terus ayo Tante Lengkong bagaimana terus saya akhirnya dengan keriduan saya dengan saya juga gak tahu kenapa saya terucap itu Tante saya mau diberkati rumah tangga saya terus akhirnya dia Tante Lengkong katakan kamu kalau mau didoakan dalam rumah tangga ini kamu harus terima Yesus dulu akhirnya seorang dengan apa terpangsa sebetulnya berat hati juga karena saya karena saya saya berpegangan di dalam Al-Quran itu biasanya adalah itu artinya bahwa Tuhan tidak diperanakan dan tidak diperanakan dan selanjutnya saya berkeyakinan dengan itu masa Tuhan Yesus kan diperanakin saya bilang masa Tuhan diperanakin saya bilang gitu ah bukan kali bukan Tuhan tapi itulah mungkin roh kudus sudah bekerja dalam kehidupan saya akhirnya saya terima Yesus saya bilang ya Tante saya mau dibaptis tapi saya bilang sama suami saya jangan dikasih tahu dengan siapapun jangan dikasih tahu dari saudara saya maupun keluarga kamu akhirnya saya masuk gereja saya terima baptisan waktu itu Tante Lengkong yang menuntun saya saya setelah saya masuk dalam kolam baptisan saya bilang Tuhan saya serahkan hidup saya di dalam saya serahkan tubuh jiwa roh saya kemampuan saya percaya bahwa Engkau Tuhan saya Engkau Tuhan saya setelah saya apa terima baptisan dan minggu berikutnya saya minta diperkati rumah tangga saya walaupun pada saat itu sudah tiga ya sudah tiga anak rumah tangga saya sudah tiga anak akhirnya semua mereka bawa apa saya bawa dan setelah itu saya diberkati rumah tangga saya ditanya juga sama pemahani repi waktu itu alamah kum kamu sudah betul-betul nikah di catatan sipil iya saya tunjukkan surat catatan sipilnya dan setelah itu saya diberkati dan seminggu selanjutnya saya serahkan juga anak-anak saya untuk diserahkan kepada Tuhan dan puji Tuhan melalui kami yang tadinya yang tadinya apa yang apa yang tadinya saya belum diberkati dan setelah saya mengikuti kebenaran kerman Tuhan gak taunya di gereja itu ada 19 keluarga yang belum diberkati dalam gereja puji Tuhan karena anugerah Tuhan akhirnya kami juga boleh berkat amin saya diangkat di mati amin